Pernah gak kalian modif bingung gimana modif sepeda biar lebih bagus dan lebih beda tampilannya dibanding sepeda yang lain Kali ini aku akan kasih beberapa referensi tentang gimana cara merepin sebuah sepeda Ya tentu saja bukan original dari saya tapi dari beberapa cuplikan video atau channel youtube lain Yang pertama adalah dari Comet Restoration Nah channel ini biasanya memang merestorasi sepeda yang bulukan jadul Yes pokoknya jelek lah Dilepen ulang di repel ulang agar lebih tampilannya lebih bagus Nah dalam video salah satu videonya dia ini melakukan sebuah restorasi sebuah sepeda yang biasa kita sebutnya sepeda komuter Soalnya kan dia lurus terus bisa digunakan sepedaan di dalam kota Nah sepeda ini 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 raw materialnya dalam videonya Masih dalam raw material Kalau kalian bisa lihat Terus dia repel Dikasih warna dasar Membuat konsep yaitu tentang sebuah film yang lagi viral Yaitu tentang film asal korea Squid Game Tentu saja teman-teman pasti tau Squid Game itu seperti apa Terus hasilnya itu seperti ini Sob Nah hasilnya seperti ini Sob Wow keren Keren bukan Warnanya biru Biru sama pink Birunya biru Apa ya kita bilang Kerencoycoan Sama pink Disini tentu saja ada dekal-dekalnya Squid Game Terus ini permainan cat Tutup Tindih Dia ditutupi dengan motif-motif kotak Segitiga dan bulat Nah hasilnya seperti ini Squid Game Kalau lihat film ini asik banget Makanya sampai menginspirasi Comet channel Kalau kalian pengen lihat detailnya Silahkan lihat di channel Comet sendiri Terus yang kedua ini Ini agak eden aku bilang Soalnya yang di repel itu adalah Bronton Wow Bayangin Sob Bronton Sob Brontonnya itu S2L Black Terus di repel dan konsepnya adalah Menjadi Dragon Ball Ini ownernya Ini ownernya Sob Terus yang dilakukan yaitu beberapa memberikan Keidentikan tentang film Dragon Ball Kalau teman-teman Dragon Ball tidak tahu Berarti pas sekali kecil kalian ini kurang bahagia Dalam video ini yang diunggah oleh Om Yaraditya Ya dalam channelnya itu dia ini menggunakan tema ngosek Nah dalam videonya ini adalah ngosek Ngobrol asik sepeda kesukaan Ya ini memang eden Sob Kebetulan bintang tamunya Ownernya sendiri ini Suka banget yang namanya Dragon Ball Akhirnya Brontonya ini dirubah Akhirnya diripin menjadi Dragon Ball konsepnya Nah warna yang dipilih adalah orangnya agak kekuning-kuningan sih Terus sama biru Terus tidak lupa dia menggunakan beberapa Dekal yang digunakan untuk menghiasi Aksesori sepedanya biar terlihat Keidentekan tentang Dragon Ball Yang keren menurut saya sih di seatpostnya Sob Jadi seatpostnya itu kan panjang Seatpost sepeda lipat Bronton ini kan panjang Nah disitu ada gambarnya Dewa Naga Yang biasa kita lihat Wow keren banget kan Icu-icu kayak gimana gitu Bisa kalian lihat di channelnya Om Yaraditya ini Lebih detailnya lagi Oh disini ada awan kinton yang ditaruh di seat Apa namanya di handlepostnya juga Jadi ada gambarnya awan kinton yang lagi terbang Oke menurut saya ini Bronton Sob Terus yang ketiga adalah Di channelnya Mahalo My Dude Nah di videonya ini Dia ini melakukan Bukan ripin Tapi melakukan Stiker full stiker Dia melakukan cutting stiker Sob Tapi ke seluruh full body sepedanya Agar dilihat menjadi Film apa yuk Film inisial di Hitam putih Seperti mobil pengantar tahu Ya mungkin Sangking kerennya film ini Jadi menginspirasinya Tulisannya Tahunya itu Tapi peda MTB vs. Carpon Gimana jarang ikut tahunya ya kan Ini pun dikerjakan sendiri Sob Tidak dikerjakan orang lain Dia tutupi semua seluruh frame sepedanya Putih Dengan corak putih dan hitam Terus dikasih stiker Tulisannya kayak sepeda Yang ada di film inisial di Bahkan Simple sih Tapi kan Histori Film ini yang melekat Sehingga membuat si owner MTB nya ini Melakukan Modifikasi seperti itu Terus yang keempat Kalau kalian pernah melihat Anime Jepang Yuwamushi pedal Nah kalian pasti ingat Sepeda Anak julun yang Baru ikutan sepeda balap Akhirnya menang Menjadi Pemenang di Juara nasional Jepang Nah Tapi sayangnya Bukan Onoha Aktor pemeran utamanya Yang dijadikan Ini Sob Dijadikan Inspirasi dalam Memodifikasi sepeda Tapi ini malah Musuhnya Sob Yaitu Midosuji Nah Kalau kalian mengikuti Serial Anime ini Tentu saja tahu Midosuji itu Yang siapanya Persepeda yang free Kalau Persepeda balap Itu Lidahnya Dijulurkan ke depan Jadi perpaduan Sepedanya ini Adalah Warna Abu-abu Dengan hitam Ya simple sih Cuma kan Kenapa kok Onohanya Gitu loh kan Kenapa harus Musuhnya Mungkin gara-gara Freaknya itu ya Udahlah Mungkin itu Beberapa referensi Sepeda yang bisa Kalian Menjadikan Inspirasi Dalam Memodifikasi Sepeda Kalau Kalian sendiri Pengen Memodifikasi Sepeda Seperti apa Tulis Kolom Komentar Di bawah ini Sekian dulu Dari saya Ilan Baito Di Cari Cara Channel Jangan lupa Support Subscribe Dan share Dadah Sari kata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.